Ya pemirsa perhelatan akbar MTK ke-52 tingkat provinsi Jambi di Kabupaten Sarulangun resmi dibuka yang ditandai dengan pemukulan peduk dan penapuhan kompangan oleh Gubernur Jambi Alharis dan seluruh wali kota se-provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Perhelatan MTK ke-52 provinsi Jambi yang spektakuler ini dibuka oleh Gubernur Jambi Alharis yang didampingi Wakil Gubernur Abdulasani, B.J. Bupati Sarulangun Bahriwabakri dan Bupati Wali Kota se-provinsi Jambi yang berlangsung pada Rabu Malam 23 Agustus 2023. Acara Akbar MTK ke-52 ini dikelar langsung di lapangan Gunung Kembang, Kabupaten Sarulangun. Acara diawali dengan tarian persempahan sekaligus memberikan siri sekapur kepada Gubernur Jambi Alharis. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Devil Kavila, yakni dari Batanghari, Bungol, Kerinci, Perangin, Moro Jambi, Tanjapar, Tanjaptin, Tebo, Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Sarulangun. B.J. Bupati Bahriwabakri dalam paparannya menyampaikan, MTK akan berlangsung dari 23 Agustus hingga 31 Agustus 2023, yang diikuti 1.299 orang terdiri dari Kavila Ovisial dan Dewan Hakim. Acara MTK ini memperlombakan 11 cabang dengan mengikuti jadwal dan lokasi loba yang sudah disusun oleh panitia pelaksana. Alhamdulillah, semua kapilah Usawa Mati Lamatil Kur'an ke-52 tingkat provinsi Jambi telah hadir di Kabupaten Sarulangun. Jumlah beserta sebanyak 1.299 orang yang terdiri dari kapilah dan ofisial dari 11 kabupaten kota dalam provinsi Jambi, serta 135 orang Dewan Hakim. Sementara itu, Gubernur Jambil Haris menyampaikan, jadikanlah momentum MTK ini menjadi ajang silaturahmi dan wujud cinta Al-Quran. Acara juga diwarnai dengan mendengarkan cerama agama yang disampaikan oleh Haji Said Akil Husin Al-Nawa. Mari kita mengenai MTK ini adalah silaturahmi kita, yang kedua sebagai wujud cinta kita kepada Al-Quran. Terima kasih kawasan Selangun yang sudah bersedia menjadi Tuhan rumah. Acara akan berlangsung pada 23 Agustus hingga 31 Agustus 2023 yang diikuti 1.299 yang terdiri dari kapilah dan Dewan Hakim. Bagas Setiawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!